Intro Tahap pertama logistik pemilu 2024 telah diterima oleh sejumlah KPU seluruh Indonesia Begitu pula KPU Tanjung Jabung Barat Logistik pemilu jenis bilik suara telah tiba di gudang KPU Yang mana logistik bilik suara yang diterima KPU sebanyak 4.080 bilik suara Dan tiba di gudang KPU sekitar 19.30 waktu Indonesia bagian Barat pada Senin malam Terlihat buruh angkut menurunkan logistik dari truk kontainer Guna memasukkan ke dalam gudang dan tempat yang telah disediakan oleh KPU Ketua KPU Tanjung Jabung Barat, Emrum, membenarkan bahwa logistik pemilu 2024 jenis bilik suara Telah tiba di gudang KPU pada Senin malam Yang mana bilik suara yang dimiliki KPU berjumlah 4.080 bilik suara Setelah dicek dan dilihat bilik suara dalam kondisi baik atau tidak ada rusak Selain bilik suara logistik di hari yang sama Yakni juga jenis segel sebanyak 98.202 segel diterima oleh KPU Ya pastikan segel dan bilik suara yang ada di gudang KPU tersimpan aman Sebab selain dijaga oleh staf pengamanan dari KPU Turun dilengkapi CCTV di gudang KPU Sedangkan untuk logistik pemilu 2024 akan didistribusikan Satu hari jelang pemilu akan tiba di setiap kecamatan Segel tadi siang sudah datang sekitar pukul 15.15 Kata tadi malam, pihak pos Terumulahnya 98.200 segel Dan malam ini, ini yang kita lakukan Bilik suara Bilik suara ini baru masuk Bilik suara ini semuanya 4.800 Itu belum Kita distribusi kecamatan itu Satu hari sebelum hari ha Satu hari sebelum hari ha Barang ini sudah Kita kan ada Sebenarnya kajian Sudah ada kajian juga Sudah ada juga Jadi tadi Pemilu ini dalam Sedangkan Tidak di guna Panjir Artinya Kalaupun disini terendam panjir Artinya kalau kemudian itu terendam Jadi ini tidak pernah, makanya kita untuk palet yang bawah sini, kita bedakan tingginya sampai 60% ini. Lebih lanjut, EMRU menambahkan, meski beberapa wilayah kawasan jalan Profesor Sri Sudewi kerap banjir, namun ia pastikan gudang logistik aman dari banjir, sebab logistik gudang KPU telah dikaji sesuai dengan aturan. Bahkan ada palen yang terbuat dari kayu setinggi 60 cm untuk tempat meletakkan bilik suara.